Pertandingan Perancis menghadapi Swiss Sedikit lebih dibanding Swiss Sedikit saja ya? Ya, tetapi di sektor tengah akan sangat ramai Justru yang berimbang itu ada di tengah Pertarungan Behrami, Inler, Kabay, Matuidi Menurut saya itu cukup berimbang Pertarungannya ada bagaimana mereka finisher di depannya Khususnya Benzema Bagaimana dia mampu tidak menjadi kembali menjadi penentu kemenangan Kalau misalkan Benzema tampil dalam kondisi terbaik Menurut saya Perancis memungkinkan untuk Wiesel menang Tadi kan Ado udah bilang Benzema bakal nambah golnya Dua gol Iya, saya pikir kelemahan dari Swiss ya Bagaimana di lini depan dia ya Kurang begitu banyak Mehmebi dan juga bagian Darmid di sana Josip Darmid Saya pikir bagaimana di lini tengah Mampu mensuplai bola dengan baik Matuidi, bukan maksudnya dari pemain-pemain Swiss ya Inler, Saka, Behrami, Shakiri Kalau mereka bermain dengan baik Disiplin ini akan sangat bagus buat Swiss ya Kita akan lihat preview pertandingan ini Tapi sebelumnya mohon maaf sebentar Ini saya mau keropan sebentar ini Dari tadi pamer terus Ini dompet kalau mau dikeluarin dikeluarin Saya nggak enak lihatnya Ini buat bebek packing Oh banyak ya Bebek packing Iya jangan saya mau jatuh nggak enak Itu dompet Ya kan bebek packing ini Kelihatan banget soal Hasil imbang ya Kalau menurut teman-teman di transmission Ini menarik Karena kalau kita lihat sebenarnya Perancis Dari mulai penyisian luar biasa Bukan, maksudnya dari uji coba Semakin naik setelah lolos dari Ukraina Situasinya saat ini Perancis Jauh lebih kondisif dimilinkan 4 tahun lalu Efra dan kawan-kawan waktu itu kan Kondisi rumah tangganya ya? Iya kondisi di dalam tim tentunya Anda sih mah ngomongin saya Eh apa? Dia ngomong sendiri Saya ngomong di dalam rumah tangganya Perancis Ya dia curhat Kalau 4 tahun lalu ya 4 tahun lalu gimana? 4 tahun lalu kan? 4 tahun lalu Mereka itu loh Iya Jauh lebih ini ya Mereka kan protes pada domenik Betul Bagus juga berdua terus-terusin aja Sampai ketika dipulangkan ANLK Mereka protes tidak mau latihan kan? Betul Kalau sekarang luar biasa Luar biasa Luar biasa Udah saya duluan ya Yang kamera aja berdua Oh ada hostnya Ini gimana sih ini? Oh ada hostnya Tapi cocok juga berdua Ter-calling-an saya nggak jalan Bisa 4 tahun lalu begitu ya? 4 tahun lalu memang hampir Mereka juga tidak bisa Tidak mau latihan bahkan Ketika domenik Oh iya sempat mogok Iya mogok Efra dan kawan-kawan Tapi sekarang lebih bagus ya? Sekarang lebih bagus Sekarang Desam kenapa? Desam menerapkan Tidak ada bintang saat ini Oke Semua di pukul rata Maka Nasri nggak diajak? Nasri nggak diajak Walaupun bintang ya Itu pilihan apa Keputusan Desam yang memang sangat Di-appreciate Dan diharga oleh para pemain Sehingga kondisi di dalam timnya Memang lebih angel Lebih jauh lebih kondisi Dibandingkan 4 tahun lalu Sehingga Di lapangan juga terlihat gitu Mungkin nanti malam juga Saya yakin Mereka akan lebih jauh Tampil lebih bagus lah Dibandingkan Yang kemarin ya? Kemarin Banyak yang berpikir bahwa Tanpa juga Frank Ribéry Tim ini akan goya ya? Oh iya, Ribéry juga masih Yang akan kehilangan Salah satu roh permainan Tapi ternyata tidak ada Mereka jalan dengan baik Cuma masalahnya Ujiannya mereka ada di Swiss Betul Menghadapi Swiss Swiss yang bermain seperti Underdog saat ini Prancis akan diunggulkan Mungkin akan jauh lebih bagus Bahwa dengan 3 pertandingan terakhir seri, bukan tidak mungkin pertandingan keempat juga seri. Ini pertanda ya? Iya, pertanda. Ini kode ya? Ini kode. Kode ini kalau sampai ada yang diberikan handicap, ini Swiss ya? Swiss. Swiss. Dan main under. Under nih? Under. Lah, Prancis menang gede mulu lho. Oh iya, tapi kan ini bisa melihat. Oh iya, iya. Dua kali imbang 0-0, satu-satu. Benar juga nih. Saya jadi kepikiran. Nah, Prancis. Lihat nih. Tuh, lihat Pan. 2-0, 4-0, 8-0, 3-0 kan gede-gede. Iya. Iya kadu gede kan. Tapi dia hanya Kalah sama Jerman untuk meneraka. Humbunganya yut tolong kasih tahu. Jadi ujicoba kanan itu. Ada ujicoba juga meneraka. Ulangi lagi. Hahahaha. Gak bisa di ulangi lagi nih lanjut dah. Kita harus move on. Mehm-Medji sama Benzema. Bensema. Saya стоит gibt Freiburg. Gak main di Freiburg. bener. Nah lihat aja nih siapa yang lebih baik nih Gokan Inler sama Cip clone. Inler lah kita. Tapi Cip clone sih pemain depan ya? Gokan. Di tengah harusnya ini ada Kaba Kaba ya Gokan Miller Bukan Pak Itu nge-chase Lechsteiner Ini Juventus ini Lechner Juventus Iya Juventus bagus ya di belakang Saco dimana? Saco itu dimana sekarang dimain? Gak tau, Liverpool bukan salah ya Bukan ah Oh iya Saco Di Reds Bukan Saco Pak Di Saco kayaknya di Saco Iya bisa juga Di Persma dia Manado ya Betul Tadi siapa yang belum tuh? Kasih komentar lagi tentang Perancis Dan juga Pertandingan ntar malam Udah tadi Udi ya Saya udah Saya mau ngomongin awannya Mau lagi saya Nggak nggak Swiss-nya Nggak apa-apa Tapi ke Swiss bukan tidak mungkin Ya beneran seri Terus lu bahas tadi kan Mereka punya pemain yang bagus Merata hampir di semua lini Tidak ada pemain yang hebat di sana Justru ini akan menguntungkan buat mereka Jadi sama dong dua-duanya Tidak mengandalkan star player ya Iya Tapi kan Prancis punya nama-nama bagus Nama besar ya Kalau nama bagus saya nggak setuju Ronny Pangemanan juga bagus namanya Tapi belum tentu bener main bolanya Lebih bagus Ropan Oh jadinya tetep Ropan ya Karena sama dengan Sama dengan Thomas Muller Oh Thomas Muller Saya pikir sama dengan sebuah toko Yang sering bapak bilang gitu ya Toko usaha bapak itu ya Kita lihat dulu nih Formasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan Tapi dari pemikiran kedua analis kita nih Yang Otmar Hitzfeld Siapa nih kemarin Karena Jerman Silahkan 4-3-1 Swiss ya Bisa melihat bahwa Bizeli di sana ada Inler ya Sagiri yang bermain di kanan Stoker di depan Tapi memang di depan mereka Agak kurang Larmik, Yosif, Mehmedi Ini perlu tergantung bagaimana Inler warna Tapi Behrami tidak ada di sana Kita tidak melihat di sana Behrami harusnya ada Ada dua main nafoli Yang ada di sana Perancis 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 nanti belum Ini masih Perubahan Ini perubahan ya Jadi perubahan 4-4-2 ya Iya Iya bener 4-4-2 Dia masih bisa pindah-pindah Iya Nah ini bentar lagi Bentar lagi Perancis nih ya Nah ini dia Perancis Mulai dari 4-3-3 4-3-3 Bahkan apa namanya Di depan Sama loh warnanya Mau Yudi ini Ada Grisman Ada Fabuena Ada Kabay Matuidi Pogba Iya Tiga tanah yang luar biasa gitu ya Iya betul Pogba, Matuidi, dan Kabay Nah ini komposisi bisa Awalnya sebetulnya 4-2-3-1 Dan bisa bergeser ke 4-3-3 Khusus Benzema menjadi Targetman Striker utama di depan Dan bagaimana dia Akan disuplai bola oleh Fabuena, Kabay Grisman Matuidi, dan Pogba Menjadi penyeimbang permainan Dan saya yakin Benzema akan Mencetak dua gol Iya Giro gimana kabarnya Giro Giro sebagai pengganti Giro akan Giro gol Dia akan masuk di bawah kedua Untuk menggantikan Dan bukan tidak mungkin Satu gol lagi dari Giro Iya betul Bisa juga Grisman Bisa Tapi tetap pertandingan Kalau saya sih draw aja Oh draw aja Draw dengan skor Tidak terlalu besar ya Tipis Kalau saya tipis Oke Anda Prancis Verta jangan ke belakang Verta Coba dicatat Satu seri Satu seri Satu menang Prancis Siap-siap Kita akan makan yang Enak-enak lagi Siapa yang benar ya Oke Kalau begitu Kita tampaknya sudah tinggal Masalah prosentasenya Sudah juga Kita harus akhiri Perjumpaan ini Iya kan Tolong besok juga Pakaiannya untuk Ropan dan Yudi Tetap dengan trendy ya Legging? Iya tolong nanti itu dipakai Dan jangan lupa juga Untuk memfollow kami Di account Twitter kami Dimana Ropan Twitternya? Iya Itu di AdzonaFootball Underscore TV Dan juga Instagram Di AdzonaFootball Underscore TV Padahal Ropan bilang Dia mau jadi presenter Katanya ngapalin Twitter aja Belum bisa Gimana mau jadi presenter? Apa? Yaudah pokoknya Itulah dia Yudi Ropan dan paling terus Sipanyuntak Mewakili seluruh tim Dari Zona Football Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa lagi Besok malam Di dalam Zona Football Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!